Nathalie Holzer baru-baru ini kedapatan mengobrol dengan Ferdinand Ardiansyah Supisna alias Ferdi melalui video call. Ferdi, anak pungsul Sule dan Lina Jubaidah itu diketahui memang sangat dekat dengan Nathalie Holzer. Momen Nathalie Holzer video call Ferdi terjadi saat Sule berkunjung ke rumah mantan istrinya itu. Sebenarnya Nathalie Holzer tak langsung menelpon Ferdi melalui sambungan video call. Namun mereka bisa melakukan itu setelah Sule yang memulai video call Ferdi di tengah momen menjenguk sang anak Azam di rumah Nathalie. Terlihat Nathalie Holzer langsung menyapa Ferdi dengan memutar ponsel Sule yang awalnya diarahkan ke Azam. Sementara Ferdi tampak terus tersenyum sambil melambaikan tangannya ke Nathalie Holzer. Keberlan berlanjut dengan Nathalie yang memberikan pesan untuk adik Rizky Fabian itu. Dia mengingatkan Ferdi agar selalu menjaga kesehatan dan tak lupa makan. Diketahui Ferdi adalah anak Sule yang paling dekat dengan Nathalie Holzer. Maka dikatakan Nathalie dalam sebuah podcast, ia sudah menganggap Ferdi sebagai anak gandumnya bukan anak sambungnya. Maka dikatakan Nathalie. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!